Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini Ini hari Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021 Saya Pak Andut, Bateran Smartio Melalui channel Youtube Bateran Smartio Tio berada di tubuh pensil Yang ada di wilayah Sentolo, Lomrogo Ke arah Temangrejo, ke barat ke arah Watas Dan kalau ke timur ke arah Jogja Nah, di tubuh pensil ini kita akan melihat Sebenarnya seperti apa bentuknya Dan sebenarnya maksudnya seperti apa Karena tubuh pensil ini bentuknya memang persis seperti pensil Bahkan di situ ditulis B3B Mungkin maksudnya Bebas Tiga Putar Bapak dan Ibu sekalian Ini tubuh pensil yang ada di wilayah Apa ya, maksud ini masuk Temangrejo Kapal Nelan Sentolo Kabupaten, Lomrogo Nah, tubuh pensil ini memang sudah Tentu bentuk Seperti naman Kelihatannya ini dengan pembelayaan dari Bank BPUJT ini Nah, mungkin ada tulisan yang bisa dilacak Daripada apa Tentu bentuk pensil ini Karena tampaknya di dalamnya ada Ada Prasasti Ini kelihatannya yang Menandatangani KAPTA Papua Alam Terjilapan Tapi tidak jelas tahunnya Nah, tetapi yang jelas Ini Prasasti ini memang Dibuat pada tahun 1990 Ini terlihat agak jelas Dibuat pada tahun 1990 B3B Mungkin Bebas Tiga Putar Mungkin Putar Aksara Kemudian Putar Apa Jadi Maksudnya Mungkin kita akan melihat Bebas Tiga Putar Tapi ini tulisannya Kami merasa kurang jelas Tapi yang jelas Ini ada simbol Dari apa Loko pendidikan Kemudian tambahnya dibuat sedemikian rupa Sehingga tampak Cukup pasti Nah, Bank BPD ada di sebelah sana Cuma memang sedikit Sayang Ini kelihatannya Sebagian tampak kurang bersih Dan banyak dampak ya Banyak sampah yang tetap berat Tapi secara umum Ini menjadi satu penanda Satu wapah ya Dari satu simbol Bahwa Cukup ini sebenarnya adalah Untuk simbol Bebas Tiga Putar Tapi nanti kita lihat Seperti apa Nah, ini menjadi Hal yang cukup Fenomenal di luar Togo Ada buku pensil ini Dan ini saya kira Tempatnya juga Sangat strategis Cukup bagus Kalau dibuat aman Sehingga Masyarakat Bisa Banyak Menemati tempat ini Sebagai tempat yang Togo menarik Kalau Tanya dari sisi selatan Memang tampak Lebih jelas Cuma Prasasti itu Hanya terkiru Di sini Tapi mungkin Ada beberapa hal yang bisa Dilihat Dan Oh ini ada tulisannya Tulisan Jawa Sudah Tidak Tidak begitu Hapal Itu tulisannya Apa Maksud Nah ini Bapak Ibu sekalian Tulku pensil Kuasanya memang Kelingkungannya Sudah cukup Lame Dan Ini Mungkin Karena ini Dipakar Tidak bisa Untuk Tidak bisa Duduk di Dalam Hanya melihat Dari Sisi luar Ini Sepintas tentang Tulku pensil Yang ada di wilayah Temangrejo Sentolo Kabupaten Kelompok Ini Sekalian Yang bisa Kita sampaikan Dari Tukup pensil Yang ada Di Kelompok Memang Tukup pensil Yang Apa Yang Asli Atau dalam arti Tukup pensil Yang pertama kali Dibuat ini Dibuat Di Luar Jawa Dan Waktu itu Informasinya Ini Di Apa Dibangun Karena Telah berhasil Membebaskan Masyarakat Dari Tukup Buruh Nah Yang Di luar Jawa Itu Informasinya Dibangun oleh Hensinur Nisar Nasir Pada Waktu itu Juga Diresmikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Bapak Profesor Priyono Demikian yang Disakitkan Sampaikan Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh